Mari kita meneladan rasul yang satu ini, rasul Bartolomius yang juga disebut Natanael. Kita meneladan kepribadiannya, seorang rasul yang tulus hati, seorang rasul yang jujur, yang tidak memiliki kepalsuan dalam hatinya, yang tidak memiliki tipu daya dalam hatinya, yang tidak memiliki kelicikan, intrik-intrik tertentu dalam hatinya. Mari kita menjadi murid Yesus, hidup, bekerja, dan melayani dengan hati yang tulus. Bersih dari kelicikan, bersih dari tipu daya, bersih dari kepalsuan. Untuk ini, mari kita juga mohon rahmat Tuhan, supaya bisa meneladan rasul Bartolomius, yang dipuji oleh Yesus itu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama saudara-saudari yang dipilih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan Pesta Santo Bartolomius, Salah satu dari dua belas rasul Yesus. Ia berasal dari Galilea, sekampung dengan Filipus. Filipuslah yang mengajak Bartolomius untuk mengenal Yesus secara pribadi. Mari kita persiapkan hati kita, kita memohon kerahiman Allah, supaya kita boleh ambil bahagian dalam sukacita gereja, yang hari ini merayakan peringatan seorang rasul Santo Bartolomius. Kita hening sejenak. Semoga Allah yang mahu kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapak Raja yang Maha Mulia, Penyelamat Manusia, tegukkanlah kiranya iman di dalam diri kami. Dengan iman itu, rasul Bartolomius sudah terpaut pada Kristus dengan hati yang tulus ikhlas. Semoga berkadoanya, gereja memenjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya dua belas buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat, dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang, di sebelah utara tiga pintu gerbang, di sebelah selatan tiga pintu gerbang, dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai dua belas batu besar, dan di atasnya tertulis nama kedua belas Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Para kudusmu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, dan akan membicarakan keperkasaanmu. Para kudusmu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudusmu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Haleluya, 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 haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Orang Israel. Alhamdulillah, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nasaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, Lihat, Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepada Yesus, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah, Maka engkau percaya, Hal-hal yang lebih besar daripada itu, Akan engkau lihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah, Turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Memiliki pengalaman iman personal, Dan kemudian menseringkannya kepada orang lain, Adalah sesuatu yang baik dan penting. Filipus telah melakukan hal ini. Ia berkata kepada Nathanael, Yang juga disebut Bartolomeus, Kami telah menemukan dia, Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, Dan oleh para nabi, Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret. Atas sharing ini, Sharing iman ini, Maka Nathanael meresponsnya, Dengan berkata, Mungkinkah sesuatu yang baik, Datang dari Nasaret. Filipus tidak omong panjang lebar, Tetapi dianya berkata, Mari dan lihatlah. Filipus mengajak Nathanael, Untuk datang secara pribadi, Dan menjumpai pribadi, Yang sebelumnya sudah dijumpai olehnya. Dan ketika Filipus, Ketika Nathanael datang kepada Yesus, Berjumpa secara pribadi, Yesus memujinya, Dan berkata, Lihat, Inilah seorang Israel sejati, Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata kepalsuan, Dalam terjemahan lain, Yaitu tipu daya, Atau kelicikan. Maka, Nathanael adalah seorang, Yang tidak memiliki kepalsuan dalam hatinya, Dia tidak memiliki tipu daya dalam dirinya, Dia tidak memiliki kelicikan dalam hatinya, Dia tidak punya intrik tertentu dalam dirinya, Hatinya tulus, Hatinya murni, Maka, Yesus memujinya, Sebagai seorang Israel sejati. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Mari kita meneladan rasul yang satu ini, Rasul Bartholomius, Yang juga disebut, Nathanael. Kita meneladan kepribadiannya, Seorang rasul yang tulus hati, Seorang rasul yang jujur, Yang tidak memiliki kepalsuan dalam hatinya, Yang tidak memiliki tipu daya dalam hatinya, Yang tidak memiliki kelicikan, Intrik-intrik tertentu dalam hatinya, Mari kita menjadi murid Yesus, Hidup, Bekerja, Dan melayani, Dengan hati yang tulus, Bersih dari kelicikan, Bersih dari tipu daya, Bersih dari kepalsuan, Untuk ini, Mari kita juga mohon rahmat Tuhan, Supaya bisa meneladan, Rasul Bartholomius, Yang dipuji oleh Yesus itu, Tuhan memberkati, Amin. Santo Yusuf, Pelindung gereja semesta, Santa Maria Ratu para rasul, Santa Maria Kusuma Karmel, Marilah berdoa, Alah Bapak naungan hidup kami, Jaminan keselamatan abadi, Telah kami terima, Pada pesta Rasul Bartholomius, Semoga santapan suci ini, Menolong kami, Baik hidup sekarang, Maupun untuk hidup, Yang akan datang, Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami, Tuhan bersamamu, Semoga Allah yang maha kuasa, Memberkati saudara-saudari, Sekenap anggota keluarga, Dan karya pelayanan, Pada sepanjang hari ini, Dalam nama Bapak, Dan putra, Dan roh kudus, Amin. Saudara-saudari, Pergilah dalam damai, Misa sudah selesai. Terima kasih telah menonton!